Intro Bang! Start! Go! Sepertinya bagus Sepertinya bagus Sepertinya bagus Semua teman-teman kita Top, 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 top Pokoknya tetap ya, tetap Monten terus Monten terus Eh, dulu nanti kita Mohonnya ini cerita ini Jadi ini teman-teman Ini karena banyak yang ikhlas juga Kita cepat-cepat untuk memberikan Katakanlah review pertanian Ini baru selesai beberapa jam Setelah tenang lawan Malaysia Tidak kosong Tidak kosong Nanti mas Anto Thailand Airabung kita akan live commentary Naksu! Naksu! Host commentator Host Donizola Commentator Menang Putabarah Jadi kita Tapi itu juga benar catatan dong Kalau dipanggil Sama tim nasional Enggak NNC Bu NNC Bu Enggak ya? Enggak Berarti nanti itu NNC lagi? NNC Oke, yaudah Pokoknya selesai itu nanti Langsung sama Fenal Berserbank Nanti kita akan live Komentarin Thailand lawan Indonesia Indonesia untuk pendali Emas buat Indonesia Bagus Siap Kita bahas Opat gue review Myanmar Lo Myanmar Tapi ini Sedikit lah Sedikit kita review Sebentar Masalah-masalah Lo kan gunakan Sesuatu 4 goal Di atas 4 Oke ngemal 4 goal Ya 4 goal Saya pake 3 Maka saya juga memprediksi Kemungkinan Indonesia ada kebubulan Sebenarnya gitu ya Ternyata Ga ada kebubulan Ternyata Defensnya pertahanan Indonesia Udah sudah dibagus Oke nge-rofi Dan itu salut Ya Itu salut Buat fitness Indonesia Dan tadi sorry Kita belum ada Apa Review Kita review langsung aja Sorry ya Kita mau Sibuk juga Masih-masih Sampai ada pertandingan Gue ada model link Hahaha Woh Model link cuy Oke Hasil pertandingan Melawan Malaysia Malaysia Itu score 30 Nonton tadi Emang gak kesini Membuat fasilitas juga sih Yang namanya Malaysia Walaupun mereka sudah Mereka sudah Tidak lagi perlu waktu Bisa dapat terhadap Dali ya Kalau kita lihat Ternyata tetap Perlawanan sangat Luar biasa Sampai lagi keepernya Tidak 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 Tapi tadi lu lihat Sebenarnya pada saat Goalnya Sokki itu Ada kesalahan gak Ada protes Ada protes Ada kesalahan gak Dari Dari Karena gue liat Ketika pada saat keeper itu Oke sikit maju bola keluar Sokki ambil Tendang langsung Tentu gue yang ambil Gak Dari Sokki ke Sokki Dari Sokki Sokki bikin gue Halo Coba deh Sokki Oh iya Sokki Masuk ke Betul Betul Kipelnya terlambat Betul Betul Masuk terlambat Ya Kalau lu bias itu Mungkin Karena Karena apa sih Karena yang namanya Indonesia dan Malaysia Kau selalu Ya Tengah 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 Tapi sebetulnya Secara peraturan Itu sesak Kenapa? Karena bolanya Tepat di atas gagis Lalu juga Tidak ada yang menghalangi Kalau lu menghalangi Mulai pun Diterumpas dengan langsung Artinya selesai Secara prosedur Itu tidak masalah Karena kan gak perlu Nunggu siap Karena lu kalau yang besar Nunggu siap Kalau nggak mau siap Nunggu siap Ya Itu Fast kick in Ya Quickly Quick play Quick play Dari kick in Ya Kick in Jadi Itu adalah momentum Dimana Indonesia Salah dulu Dan itu sangat penting Sangat penting Selanjutnya Dua goal Dari Firman Top Bagus Firman Tapi Dua goal dari Firman Kalau gue pikir Ini Permainannya sangat baik Artinya Satu Kerjasama Di Sama Aleco Dari Sama Aleco Dari Sama Aleco Firman Coming Froth Ya Persis goalnya Gila Bijan Tadi anticipasi Tadi Sektor Flames Di penetrasi Menurut gue Sejak AFR sampai BCG Ini penampil terbaiknya Dimensi ini Ia Menurut gue Di AFR itu Ada tekan Dan Skor juga kita tau bahwa di 2020 Firman salah satu gol-getter ya kan bisa dibilang memang Firman ini salah satu pemain terbaik selain Rezki Xavier dan Dewa Rizki di 2020 itu menurut gua pada saat Firman bisa mencetak doang kalau Laura makin tinggu emang Evan oke lah, hari ini gak scoring ya tapi gua mengatakan bahwa Evan banyak membuka duang untuk pemain-pemain layar kedua, show key ini show key bisa dibilang on fire di Sikir pada saat Evan dijalankan sekarang semua ini jangan enak rapet banget, rapet banget tapi ternyata pada saat show key pun katakanlah tidak terlalu banyak gol yang saya ceritakan datang seorang Firman artinya berat bagi lawan untuk menghadapi bisnis karena semuanya udah tiba-tiba udah oke Samuel Eko, Samuel oke Samuel oke Samuel Eko tuh lagi luang-luang banget oh iya iya oh iya iya kalau saya begini, semua food style yang sama saya bagi dari strategi ya ya kayak lo tadi bilang dimana mungkin ketika Evan dimatikan malapan karena desktop art, udah teknik kok gini ya nah ini apa yang sangat penting ya ini penting, sangat penting ya kayak tadi kalo juga di lihat ya bener-bener nonton gitu kan, gimana nomor 8 di Malaysia yang selalu kita panggil, yang manteng nah ini ya, yang kita tinggi banget kan, saya pikir memang manteng ini kita menciri-ciri dari para pemain yang belum mengerti bagaimana tingkat emosionalnya apa karena mereka mau mancing, dan untuk hari ini ya kan, hari ini bisa tahan, dan gue pikir itu oke lho karena yang saya pikir kepentingan untuk tim yang lebih utamanya betul betul, sebenernya siapapun yang di tanggol, kita gak ada masalah gak penting muda limas adil ke Indonesia, itu yang bisa nampilkan, kayaannya bang, lo finish ya kalau melihat dari penampilan tadi, taiwan dan miyamah, kok dimis oh iya, tadi taiwan dan miyamah 21 soalnya, nanti dari sekarang kemikman kosong jadi ya mudah-mudahlah, tapi cuman boleh memakai matematika ya oh iya, sorry, saya tidak buka, putusnya bukan seperti anak buka ya satu per satu dua, ini habis aja nanti semua kondisi itu bisa berubah jadi harapannya tim Indonesia tetap stabil, tetap percaya diri, dan juga mereka tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya emang, tolong buka deh, jadwal Thailand sama Vietnam, kenapa sih nam? aduh, saya gak tau ya iya, ee, siapa yang gue mau makan dulu ya? gak ada di Instagram ee, atau, ceklah Rian, ayo sini, kenapa ini, kenapa ini, backboard hehehe Rian, nah jadi, kalau gue bilang, sebetulnya Indonesia kan tinggal lawan Thailand kemampuan, kemampuan tahun 2018 ini, kemampuan yang terakhir kemampuan yang terakhir, kemampuan yang terakhir di Indonesia ya nah itu, kita bakalan live tuh kemampuan, kita bakalan live jadi lu nonton kemampuan futsal di Tosrader, mau di Youtube, mau di MNC TV tapi komentarnya, siap-siap tanya ya, tenang aja jadi, kalau tadi gue liat kemampuan Indonesia, tapi memang cukup bagus ya walaupun memang kalau kita hitungan masalah gold Vietnam, oleh Malaysia 7-1 sebenarnya itu 3-0 maksudnya penting juga sih gold iya kan, karena yang namanya pertandingan Narrobin ini selain koin, gold koin juga setelah juga kan tapi untuk kita juga punya tambor kegawat lain, juga banyak-banyak juga pak betul dan juga sekarang juga kita lihat tadi bagaimana Thailand bisa menanggut 21 iya jadi memang, yang kita lihat antara Thailand, Vietnam, sama Indonesia memang ini yang mempunyai karas besar itu ya, yang memiliki pemiliki ini lah berikan peluang untuk pedali itu cuma tiga itu kentuin emas, erat, atau urung, dan lain-lain bagaimana antaranya tuh, PD nya PR6 barusan, barusan kita udah berbeda di rumah ya, sudah berbeda di rumah ya, karena lihat dari pengampilan Thailand tadi ya itu prosesnya ya iya saya pikir kita gak terlalu seponnya luar banget sih man, sebenernya itu dia di saat ini, momen ini sama, yang namanya Thailand itu lagi regenerasi dong nah kita lagi manfaat karena generasinya mayoritas dari umum 20 baik dari jaman yang runtuh baik, atau jaman yang juga di wariski nah itu yang membuat kalau saya pikir sekarang ini emang udah saat dimana kita, kalau kita bilang golden eratnya secara lain itu lah mungkin bisa kita bisa sedikit merubah yang namanya kekuatan konsal itu memang bisa dibilang ya bisa dibilang ya, kita itu soal generasi terdepan nih man bahkan yang nam pun agak berat generasinya kalau kalian lihat nah kita emang kayaknya buat 5 tahun ke depan kita masih akan megang di gua besar kalau bukan di yang di atas ya nah jadi tinggu-tinggu sorry yang gue megang handphone jadi yang ngomongin para orang misalnya kita megang handphone, gue lagi jani janwal lagi jani janwal Indonesia sorry, jani janwal Vietnam lawan Thailand kapan nah terus kalau tadi saya lihat ya ada usaha juga untuk kecobaan dari Malaysia power playnya don, gak usah kita don ya iya 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 oh gitu bener oh gitu bener tapi sebagai orang awam nih kalau udah liat begitu lamanya saat latih memegang tim perlu gak adanya yang nyejaran enggak sebetulnya yang gue tau yang gue denger itu pulsal di Malaysia itu gak perlu karena ada perubahan yang gue denger ya jadi saat mereka tau bagaimana kuatnya di federasi divan dan ini cuma bisa jadi sebabnya kuatnya kuatnya kalau untuk melihat kapasitasnya kapasitasnya sangat bagus ya ya dia suara besar suara juga mungkin kadang-kadang setiap latih itu belum tentu juga berjainan dengan dengan tinggi yang tingkat yang punya ilmu dibidangnya itu belum tentu juga bisa memangkat ilmu ya bener-bener ada juga mungkin secara ini yang terakhir bener bang terakhir tanggal 20 kayak bang vietnam terakhir lagi saatnya tanggal 18 Indonesia ada yang mainkan tapi tanggal indonesia itu bener-bener kayak keras itu indonesia muka nyaris kalau selesai iya iya betul jadi kita sendiri kayaknya dia gak ngobrol ya lu udah dikasih makan kayaknya malah naik-main disono jadi ini agak pilih kalau kita seri atau kalah kita kayaknya bakal dirunggu karena itu berlaku kita seri berarti kan kita menang 2 kali seri 2 kali sedangkan dengan si vietnam kalau misalnya dia bisa imbang lawan lawan kalau belum tentu pedali mas orang menang oh iya kalau vietnam menang betul kalau vietnam menang dengan akran sisi gol kayak gitu ya pokoknya jadi ya apapun hasil dalam vietnam setuju anggap kita pokoknya kita fokus ke pertanyaan misalnya berharap menang ya prediksi lu tunggu ada yang menarik hari ini sebetulnya komposisi pemain komposisi pemain pembaran yang pertama tadi pembaran yang pertama lalu juga efat juga dipasarkan dengan radio kondisi dengan dalam sempat di belakang sempat sama sama imbal iya itu tapi yang diserit tadi sama drogue-nya 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 sama shockey ee sekaya tadi kalau gue bilang sih memang perlu banyaknya macam variasi kalau gue lihat gini tempat yang tempat yang ada di si games mungkin pake pake ternyata pake 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 teb march tbe pake pe ip pake 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 kok jadi ini yang paling gak jadi itu bingung sementara kalo terbicara kualitas WBS nya sebelas-dua-dua semua disini kalo diberikan sama siapa pun tetep bisa cari tulang eh liat ada di telefon terpusing gue jadi soalnya obrolannya udah bagus banget nih nah terkait gabungan besok laluan Thailand hari Rabu yang kita akan live jauh satu siang kita mungkin bicara soal bagaimana revenge kan? revenge jadi kita harus bangun-bang yang positif oh revenge iya revenge artinya dalam hal orang lain iya iya jadi swift revenge aja gue yakin kontifasi ada di anak-anak di Indonesia dan gue yakin banget tempatan yang tau iya dalam hal ini gue gak tau dah gue gak tulis ya karena gue lucu banget nih sebenernya supporter ini datang untuk dukung bagi orang lainnya supaya iya tapi gak apa-apa mentalnya memang udah kunci jadi paling pertama walaupun di bawah akan supporter dan juga akan itu apa yang dimasih? hanam oh hanam ya di Hanoi ya di Hanoi ya di Hanoi ya iya kalau dulu kita pas yang 2010 mana kita di Waman iya dan jual wakaman di Thailand ya semuanya kok Waman sih kojimin sih kojimin bukan wakamannya bukan Waman iya kojimin sih itu nomor 8 nanti tau nanti tau nanti tau Myanmar bang mas pukul nanti tau nanti tau bukan Myanmar enggak sih nah kalau kita itu namanya nanti tau namanya stadionnya namanya stadionya nanti tau coba lihat namanya coba stadion futsal hanoy hanoy nih memilih oh memilih 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 kalau kita tau itu memilih bingin dan bingin nah jadi kalo prediksi buat motivasi Indonesia itu sangat tinggi kita kalah kramis di bagian di lalu Rf dan saatnya kita kenal bawa kebanyakan Thailand dengan cara bi Margit dengan cara menyatikan di pertandingan DC game ini skor dua prediksi kita menang 31 skor itu 31 mainci 2 mainci 2 Bagaimana aku habis punya reksoran aku? Jadi.. Saya mungkin lebih tipis lah, gue satu lebih. Gue satu tuh? Untuk Indonesia. Karena itu saya.. Iya pak. Yes. Bapak yang ketengah semua di Indonesia Indonesia. Mau penduduk bala pelati, semua management team. Semua. Asyidzade. Support kita. Support kita. Buatnya masih Indonesia semuanya mendapatkan asyid terbaik. Ya Asyidzade sayang, Ados mana, Desi, Amril, Pangborno, Bohler, Mas Dimas. Jangan lupa juga, Mas Dinka juga. Mas Dinka mana? Mas Dinka, Mas Dinka. Mas Dinka. Mas Dinka, Mas Dinka. Apapak? Apapak? Apapak. Apapak? 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 Apapak. Apapak? Apapak? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe youtube channel Fenerbahasa Barat Dan juga Instagram dan juga follow Instagram dan juga Fenerbahasa Barat 08 official Oke kita akan kembali lagi di pertandingan hari Rabu jam 1 BEM DROP